Inilah kisah seorang nelayan Dan membuat namanya dikenal Dia berjanji pada dirinya sendiri Bahwa dia akan mendapat tangkapan besar Saat dia pergi memancing lagi Dia mendengar langkah kaki yang jauh mendekat Langkah kakinya sudah dikenal Seorang anak laki-laki berjalan melalui pintu bubuknya Bau ikan goreng mengikutinya Saat dia membawakan salapannya ke meja Apa yang kamu merancangkan hari ini, Santiago? Maraline bertanya padanya Memancing, seperti biasa Setelah salau selama 84 hari Mungkin hari ini aku akan menangkapnya Santiago mendesah Jangan khawatir, Pak Tua Pandanganmu masih setajam dulu Dan tanganmu masih terampil Pasti kamu akan menangkap ikan Berkata Maraline Pada hari itu juga, Santiago berangkat dari rumahnya Dan memulai perjalanan panjangnya untuk menangkap ikan Selama berhari-hari Dia berlayar melalui laut terbuka yang luas Melamparkan umpan Dari memasang jaring, memasang jebakan, dan menyiapkan tali Tangannya mulai sakit Namun terlepas dari kerja kerasnya Dia hanya menangkap ikan tuna Jaga sikap positif katanya pada diri sendiri Tuna ini bisa dijadikan umpan untuk besok Namun Santiago merasa lapar Oh hari tua yang indah ketika dia akan pulang setelah melelahkan berjam-jam memancing untuk makanan yang menggugah selera Apa yang dia lakukan disini, sendirian di laut tidak berujung Lelah, lelaki tua itu memutuskan bahwa tuna akan menjadi makanan yang lebih baik untuk dirinya sendiri Suara bui laut menggelegak Hicauan lumba-lumba dan burung menamaninya saat dia makan Pikirannya melayang ke Manolin Tentunya jika dia ada disini Dia akan menggambarkan pemandangan di sekitar mereka dengan kagum Santiago, apakah kamu melihat ini? Dia akan bertanya Lihatlah matahari yang berendah diri Bagi bulan untuk memberi cahaya saat malam Warna langit menjadi orangnya dan ungu Sungguh pemandangannya yang indah Lelaki tua itu menghirup udara laut dan mengamati langit saat warna-warna memudar Meninggalkan kehampaan hitam Dan dengan lampu-lampu kecil berkilauan Bulan menyinari malam yang cerah dan air yang tenang Beberapa hari lagi telah berlalu Dan Santiago mulai kehilangan harapan Kelelahan mengajarnya lagi Dia mulai melihat yang aneh-aneh Sehari sebelumnya, seekor burung berbicara kepadanya Tentang petualangan dan pengalamannya dalam menangkap ikan Di hari lain, istrinya muncul di hadapannya Sambil tertawa saat dia berenang bersama lumba-lumba Air mata telah terbentuk di mata Santiago Tiga belas tahun yang panjang dan kesepian Disinilah dia Terlihat lebih bahagia dari sebelumnya Dia ingin menyerah dan bergabung dengannya Namun bayangannya menghilang saat dia mengidik air matanya Tidak, dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menangkap ikan Dia melemparkan umpan lain ke laut dalam Tiba-tiba, dia melihat garis ungu lewat dengan cepat di bawah kapalnya Lelaki tua itu bergegas ke samping untuk melihat lebih baik Dia bisa melihat sirip yang tajam dan bentuk yang panjang dan raping Ikan itu berputar dan melilingi perahunya dan mendekati umpannya Akhirnya, ikan mengambil umpannya Santiago bekerja keras menarik garis dengan sekuat tenaga Untuk cemas, kekuatannya gagal dia Dia tidak bisa menarik ikan keluar dari air Tidak mau kehilangannya, Santiago membiarkan ikan itu menarik kapalnya Tanpa daya ke laut terbuka Perlahan, dia tidur Santiago merasakan tali tertarik Terbangun, dia melihat pemandangan yang bagus di depannya Ikan di ujung pancingnya melompat keluar dari air Menunjukkan ukuran penuh dan kemegahannya Marlin berjuang melawan garis kuat yang mengikatnya Orang tua itu berdoa pada Tuhan agar dia tidak kehilangan ikan Dia mengumpulkan semua energinya yang tersisa dan berkehendak untuk menarik tali itu dengan sekuat tenaga Tangan kirinya terluka dalam dan dia tidak bisa melihat dengan jelas Meski demikian, dia terus menarik Dia telah berdoa agar ikan tidak menyelam ke dalam dan memutuskan tali Dengan keyakinan bahwa ikan akan tetap berada di permukaan air Dia menusuk tombaknya melalui Marlin Menodai air jenis yang mengelilingnya Lelaki tua itu mengikat ikan ke sisi perahunya dan memulai perjalanan Sayangnya, kebahagiaannya tidak bertahan lama Dalam perjalanan pulang, Santiago bertemu dengan Hiu-Hiu Yang menggerogoti daging Marlin dan meninggalkannya dengan kerangkanya Santiago kembali ke rumah dan tertidur lelah Dia memikirkan perjalanan yang panjang dan luar biasa Terima kasih telah menonton!